Di pada perjalanan hari ini, kelemah di 0,28% Safira Wardoyo adalah presenter rupawan CNBC dengan penyuman manis serta tatapan mata syahdu menawan. Di pada perjalanan hari ini, kelemah di 0,28% menjadi ke level sempat di 7.200an. Ini disebabkan karena pelaku pasar ini juga sedang mencermati hasil dari konsumer Confidence Indonesia yang akan rilis pada hari Kamis mendatang, sering dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi di jenis Pertalike yang meningkat ke harga 10.000 rupiah. Masih sampai sekarang ya. Dan gue kalau misalnya kita lihat, sebenarnya bursa Asia ini bergeraknya cukup mix, di mana indeks kita lihat ada Hang Seng, ada Tokyo, kita lihat berada di penguatan 1,16%. Singapura juga masih menguat di 0,38%. Dan kalau kita lihat, Hong Kong ini masih belum ada bergerak, begitu ya, pasarnya sementara juga Shanghai juga belum. Dan hal tersebut, kalau misalnya kita lihat mixnya bursa Asia ini, dikarenakan pelaku pasar sedang mencermati hasil dari beberapa indeks ekonomi GDP, UK begitu, Maria, akan dipaparkan pada siang nanti, serta adanya rilis inflasi retail untuk India juga nih, akan rilis setelah pasar ditutup. IKSG, sejak tadi di sisi setelah depan, ada pun juga kalau kita lihat sektor infrastruktur, juga tadi kita lihat melemah dan seiring dengan potensi kenaikan sekubungan bank Indonesia guna mengendalikan tingkat inflasi yang akan berdampak pada meningkatnya beban keuangan dari perusahaan si infrastruktur itu. Dan kalau misalnya kita lihat, kita melihat komoditas dan nilai tukar, Maria, produksi global, dan juga, kalau misalkan kita lihat, turunnya permintaan dari China seiring dengan adanya kebijakan Zero-Covid Policy yang berdampak pada konsumsi CPO yang menurun di China. Cukup dalam ya, 3,18% untuk datang kesan atau mirsa. Dan kalau misalnya kita lihat, komoditas batu barangnya terlihat begitu ya, harganya memang koreksi, Maria, tapi masih di atas Rp400.000. Kalau misalkan kita lihat, kinerja bumi sepanjang semester 1-2022, ini bumi mencatatkan pendapatan sebesar Rp968,8 juta dorong Amerika Serikat atau setara Rp14,45 triliun. Ditambah juga ada aksi korporasi, Maria, dengan penambahan modal tanpa hak-hak pesan efek terlebih darah atau dikenal sebagai private placement dalam jumlah yang jumlah untuk membayar utang. Dan nilainya lumayan, Rp24 triliun, Maria. Oke, sebesar 0,89% yang menjadi Rp14.800an. Hal tersebut, Maria, seiring dengan potensi kenaikan sekubungan The Fed, gunung-gunungan, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.